Anggone Sukro ngelakoni kungkum konoing tempurane kali salak wis ento telung puluh songodino mengkubengi kungkum sing pungkasan dilakoni Sukro dine niyati kungkum ngelakoni kanggum rehatinake kahanane pangulipan sing tansah keserakat paribasan dine kimangan sesu kudu poso Sukro banget welas yin nyawang kahanane anak eloro sing kurang gisi semunuga nalikane nyawang kahanane bujune wis awa ekuru meripate uga cowong amargo kurang anggone mangan uga soko abote anggone mikir anggone arap nyaruh utang kangwis pirang pirang sasi mung disemayani asile soko adol janganan ora biso dijaga ake lan mesdiwai ente kanggu butuh ing sabendinane nanging bujune Sukro pancan wanita kang banget bekti marang guru lagine lan ngerti marang kahanane Sukro dwee sawi jening wanita prasojo kang kebak rosopanarimo senatian kahanane koyong ngunu nanging dwee orang rasulo lan ora nyucuh sing lanang malah tansah membombongi Sukro supaya ora kendat anggone usaha ngolek gaweyan kumato kang gungo wai garis nasib kang banget nrenyuh hati urak kurang anggone ngelamar gaweyan ono ingin dipapan dwee ngrumang sani tilas bromo corah sing bian tansah ngruge ake wong akeh dwee nanti dihukum wulung tahun penjara minongko penebus dumindae anggone bulabaling rampok kumato w Calling nanggone matusok ko pak unjaran ngang dwee durupinук gaweyan su mich mato sukar ngrumang sani menoute sirik masyarakat ingkutane sukar wik nyupo meraktik kake agrone ajar keterampilan ingkipa kunjaran bian Ya iku gawe sapuduk, gawe keset, lansapa nunggalani. Nanging kabeh koratau payu didol senatian garapani alus lan api. Kabeh sasate podo kepingin ngedoi sukro. Sukro ada di sangsoya jipek pikirnya, yuk amarga kudungu peni anak dan buju yang ada di tanggung jawabnya. Minungko kepala keluarga. Yang ada di tambah ati, nanti minungko buju kang setia tuhu marang guru lagi, tanesah membongi Sukro supaya tawakal. Ngikhlasake sakabeh marang Gusti kangmurbeng dumati. Mengkoyen wis tekoan jene, Gusti mesti pareng pepadang. Atini Sukro banjuro de ayem lan tentrem. Tino lumaku kan li cepet. Wis ngancik patang sasi, Sukro metusoko pak kunjaran. Mengesod hurum oleh gawean, kang bisa dijaga ate. Kahanan kaya mau. Ndate ake Sukro sambat marang singgawi urib. Kanri nolongso, Sukro neka turu ing palermane lanboe singwiswargi. Saking kesele, Sukro nganti keturun. Lagi sakleran anggone turu. Sukro rumang sani ditemuni pak lanboe ngatik jejer ngkuk lambi jawa sarimbit. Ujare pae kaya mangkene. Lagi Sukro, kaya sing tatak ojom lukro. Kabeh kuih minongko tebusan anggone mutumindak kleru. Ya kaya ngonok kuih unduh-unduhane. Nangeng yang kue niat temenan bakal tobat. Lan harap ngowai pangguripanmu. Kue kungkumo yang kali salah. Kang pernah hai ono tempuran kali sing ilitnya soko gundung lawu. Mangkono ujare bapake. Sukro ngelilir sawise kebrungu azar subuh. Soko langgar wetan pasareyan. Aki-aki Sukro tangi. Lan ngatur rake panuun marang gustialah. Singparing pepadang marang dwe. Kan bilantaran pak lanboe. Ya ing wengi iki, wengi kang pungkasan kang goni Sukro ngelakoni kungkom. Wengi sing wisdianti-anti Sukro. Dilalah bulan rotok sabut mendung angen danu. Kaya-kaya bakal nyuntah ake hutan deres banget. Kahanan dati peteng lan sepi. Nanging Sukro wis gembleng TKT kang go mungkasi laku ing wengi iku. Sukro dewe sejati ne durung bisong iro-iro. Bakal ono kedatian opo kang bisong rubah marang pangoribane. Dwe mung biso pasrah marang gustialah. Naliko ngelakoni kungkom gudane pancen ono ono wai. Kungkom ing dino wiwitan. Ura ono opo opo. Nanging ngancek dino kaping pitu. Soekro mangsa ni Sukro kali banjir gede banget. Suwara banyu banjir bandang kang gumuruh. Ngerjang saka bayi sing bakal diliwati. Sukro sing nedeng-nedenge kungkom kaget. Dwe dah digugup lan kepingin mentas. Nanging batini kelingan opo kang wis diniati. Sukro ora sidho mentas. Nanging banjir kang dinteni tekane ora teko teko. Ura ono banjir bandang liwat. Mung suara ni wae kang bengungu kaya suara atusan tawon. Ngancik dino kaping pitulas. Sukro rumung sodigubat ula kang gede banget. Kan di sisik kang pateng kerlop. Ula kuwi ancang-ancang arep nguntal Sukro. Kang keme ula kuwi mangap ombo. Kan di abab kang arus ngdulek irung. Awae Sukro welwelan amargo keweden. Nanging gandeng wisdian tepi. Lan pati uripe. Wisdipasrah kemarang gusti kang moho kuwoso. Sukro meneng wae nganti kang keme ula gede mau. Wismeh nguntal DWE. Sukro panggah uraubah. Banjir mak celap. Ula wismus na sokopan duluni. Bubar malem kaping pitulas mau. Gude kang abo dirasa aki Sukro. Sang ngarep dipangan boyo. Uga ngarep anggone kungkung ditunggoni macan. Kang siap mangan DWE. Ono ga wano diwayu sing tansah ngelibet di Sukro. Lan nga wae wae Sukro soko pinggir kali. Supaya Sukro mentas anggone kungkung. Mereka mau bisa diliwati Sukro. Kang wis antep TKT. Anggone harap menutuk kake kungkum. Nganti patang puluh dino. Nganti tekan. Yang dino kaping tulung puluh munggah. Sukro nunggso. Nukang tansah narep sikile. Supaya melorot langkatot kilini banyu. Sukro pijer uraubah. Mung tenagane raket gondelan oyot. Witwitan kang ono sak pinggiring kali. Kabeh kedatian kui nyoto. Kang goni Sukro. Dwee tetap meneng mung lambinin. Dirmimil ngalima hake ayat-ayat karunyuhun. Pengayomane kang moho kuwoso. Nganti tekan. Malem patang puluh iki. Sukro isih ngenam pikirai. Oppo kang bakal kedatian. Seng baku Dwee wis ikhlas. Marang saka bayi kang bakal kedatian. Bangkali mulio. Oppo bakali mati katut ilining banyu. Sukro wis mantep. Anggone arep ngelakoni. Satangai manekong dumadaan. Yang tengah kali ono umbak gede. Langkaton ono cahyo padang. Kaya takdet. Kang melaku. Nyalai anggone sukro kungkum. Cahyo padang mau. Saya suwe saya gede. Banjur katon. Wawujudan kaki kaki. Nganggu sandangan sarwa seto. Anggone kaki mau. Nganggu sandangan kaki mau. Nganggu sandangan kaki mau. Nganggu sandangan kaki mau. Nganggu sandangan mau ukiran. Ulam lang meling. Sang meripati. Abang kaya murub mencorong. Kaki kaki mau. Nganggu sandangan kesturi. Nganggu arum banget. Nganggu turun tahu. Diresepi dinding sukro. Ini berlalu. Tenggone dan berlalu. Dan memakai kaki. Sehingga mau melungkrah. Dari hantar. Sukrorawan. Nganggu kaki kaki mau. Amargo pancin. Seroti kaki kaki mau. Memblerengi meripati. Nganggu sukro. Saya sudah berlaku. Dapat hasil ngelakon ini, opko kami dati panabuse, Anggung Siro kebegin urip kami kebak bergaya Gusti. Ya itu urip kami ayem dan ternam dan tansah oleh pengayuman Gusti. Engsun dati lantaran, paling bergaya Gusti marang Siro. Iki yang asa Engsun, Onobo Khor, soko seloka, Kang bakal ingsun waneh hake marang jendeng siro Mungkuling ku kaki Siro ojong lalai hake Opo kang dadi larangani gusti alah Lan siro kudunin da ake Opo kang dadi dawe gusti Kang dadi sesambahanmu Lan ugonate nitahake seliramu urip ingar copot daiki Ngiar syukro Menawis kelakon Opo kang dadi sedianing uripmu Siro ojong lalai marang sapapodo nititah Seneng ngowewe marang wong keserakat Lan ojong udek udek kamulyane wong liyo Wesa iki ingsun bakal Mareng kaki bakor iki marang siro Ngiar syukro Ulung no tanganmu Kang gunampani bakor iki Syukro agi agi ngulung agi tangan Karu isih hendung klo Bakor kui ditampani syukro nganggut tangan luru Sepisanan nampani bakor kui tangan syukro kroso panas Nging dinding syukro dikuat kuat hake Soyo suwe panasnya bakor mau ilang Banjur malih anyep Koye nyekop kendikang isi banyu Kaki kaki mau banjur melaku ngede syukro Lan hilang ono ing tengah tempuran Syukro banjur keringkalan mentas songkokali Tekan ngomah inggal ngaturake panune marangkusti kang moho kawoso Kang wasparing berkah rupa bokor tembogo Sawisindungo syukro muka bokor Koye ngopo kageti bareng waruh ing juru bokor Ono priasan emas kang wujuti macem-macem Ono kalung, giwang, gelang, lanusa panunggalani Sepisan maneh, syukro sujud syukur ngaturake panuun marangkusti Allah Kang wasparing berkah kanggo dewe elan kulo wargani Dwe enjubuk mas-masan satsukupi banjur bokori disimpen ing juru lemari Besok uwi, syukro mangkat menyengkuto sa perlu adul mas Banjur niate araptuku alat pertukangan Lan puga kebutuhan kuluargane tanpo kangelan Mas-masan mau payu kan dirego kang marmaki Sawisei cukup butuhi blonjo alat-alat tukang Syukro mampir menyengkuto pakaian Rampung milih sandangan kanggo anak bujune Syukro orang lali mampir warung tukulawuh Dino iku dati witane kuluargane syukro Napa idino dino anyer Syukro wiwit mbuka usaha mebeli Limang tahun lumaku kandi cepet Lan syukro wistedi juregan mebel Kang nampung tenaga kerja soko warga desane Saben rong minggu mesti ngirim menyeng ibu kota Kang gung layani pesenane toko-toko mebel ingkono Syukro wist ora nate nguna ake mas-masan Kang ono njerubokor Dewa ini prinsip yang kebutuhane kudu dicukupi dewi Orang mung jaga ake mas-masan soko bokor wai Jadi senajan ing bokor asjek ono mas-masane Nanging syukro Orang mung tengok-tengok Nanging kukoti kandini nyambut gawe kandit temanmen Sawise kecukupan butui Dewa ini ugo orang lalek ake Sakabai dawai kaki-kaki kangmenei bokor Lengkabeh dilakonikan di ikhlas Esok kui kaya padatan Sawise nendaki sulat subuh Sukro lungguan ono teras ngumai Karo ngombe kopi kanggus di jawa saki Sukro mikir marang impene mau bengi Kang soko rumang sane Kaki-kaki kangmenei bokor seloko yang Tempuran kali salah Nemoni dewee banjur paring dawuh marang sukro Nger sukro Siro was rampung angin siro Diwenei pitulongan igusti soko lantaran bokor seloko kang ingsun paring ake marang jendeng siro Siro ku kuat ngelakoni Opo kang dati dawe gusti Lan ngedaui sakabai larangani gusti Seko iku gusti bakal paring pengayuman marang jendeng siro Bokor seloko inksun astobali Wis cukup inksun aweh pengantikan marang siro Sukro inksun jaluk pamit Sukro gumregah tangi banjur nilii bokor seloko kang disimpen ing jeluh lemari Bokor isih acek kono kono ura owa sitik-sitiko Sukro nutup lemari banjur ngenepaki pikiran Dewi ewe seikhlas menawa bokor selokane dikirsa ake bali Mergo pancen sukro dewewe sauntoro suwe Orang una ake mas-masan sokobokor seloko mau Kabeh kebutuhane bisa dicukupi ngangguh hasilai usaha mebel Lagi sengkut nyambut gawe Ndada ketungko marang pawongan kang nguluk salam Jebul sing teko joko Si raja tega Koncokan tele yang komprotan Geladi perak dikbien Roto ngagetake Jalanan joko saiki uga wis insap Dewi ewe ugo nyambut gawe Yang sawan naik pabrik mebel Ganting ketemu koncol awas Sukro karo tamune podo jagungan gayeng Nako ake kabare koncoliane Saking gayenge anggone cerita Sukro keterucut cerita Mula bukane dewe ebiso usaha mebel Kandicoro babakan bokor seloko Joko sing maunine diopamitan Sawi sing rampong ake urusan orderan Dati ketarek marang cerita Sukro Dan melek marang bokor yang diceritake Sukro Saka pamikire Mendahkoyong opa muliane Dewi ebiso ngewini bokor mau Mula banjur gawe alasan Menawa pingin ruih suwi Angguni jejagungan karo Sukro Supaya dewe ebiso nginep Temenan Bengi iku Joko Sidonginep onokono Tangituru Sukro ditakuni bujuni Babakan Joko Apawis pamitan mulih Kau orang geto yang kamare Sukro tanggap Banjur melakumin yang kamare Lanili ibokore Sukro orang kaget Ngerti bokore ilang Saka banggunane Dewi ee dati kelingan Impene dekwingi bengikai Dati Ikiwardine Impen kuwingi Yewes Yenwes titiwan jene bokor kudubali Aku ikhlas Batine Sukro ngudoroso Lelakon kang nembedialami Sukro cerita marang Sakti bab bokore selokok Yang ilang Uga bab impene wengibengi Sakti sarujuk Lalu pemikirannya Sukro Dan mempercayai Yang sakabela lakon kuwi Sauger menungso gilam usaha Dan orang rali Ngedungo Gostialah Mesti bisa ngawai Seminggu Sawisi kedatian Jokore Sukro hilang Juragane Joko Nyambangi Sukro Saperluluwe Ngeraketake Anggone kerjasama Yang usaha mebeler Saka juragane Joko mau Sukro kerungu kabar Menawa Joko Wistibundut Singkwoso Kanti lantaran di Jokot ulo Yang kamare Kang kancingan Sokonjeru Sukro dati legak Dwe Rumung Soluput Amargo nganti Keterucut Ngomongake Babakan Bokor Marang Joko Kang dati Aki mati di Joko Nanging kabeh Wisdeh di kersani Gustialah Menungso Ora bisa suwolo Marang kersani Gusti Senajan Arepulah Sengkoyongopo Nanging aneh Bokor Seloko Uratimuake Yang juru Kamare Joko Koyo Koyo Hilang Tanpa Lari